Siapa sih yang gak kenal bukit belakang sekolah Nobita yang legendaris itu? Ternyata bukit itu ada loh yang mirip di dunia nyata Lokasinya di Suralaya, Cilegon Nih bentukannya seperti ini Yuk jelajahi kesana Untuk menuju kesana, perikota Cilegon membutuhkan waktu sekitar 45 menit dengan jarak 14 km Arahkan kendaraanmu ke arah Merak Setelah melewati pelabuhan, masih terus lagi Patukannya adalah PLTU Suralaya Kalau udah deket cerobong asapnya, berarti udah deket dan siap-siap belok kanan Warga dari luar Cilegon banyak yang menamakannya sebagai Bukit Teletabis Saya kurang sempat dapat dengannya Karena udah terlalu banyak tempat yang diguluki sebagai Bukit Teletabis Saya sendiri sih menyebutnya sebagai Bukit Belakang Sekolah Hal ini dikarenakan terdapat beberapa sekolah yang membelakangi Bukit tersebut Seperti SD Negeri Suralaya SD Negeri Kahal SEP Negeri 10 Cilegon SD Negeri Pengrori Dan SEP Negeri Cilegon Tuh liat, dibelakangnya langsung mepet bukitnya Setidaknya ada dua jalur yang bisa kita lewati Yang pertama lewat Resto Teletabis Dan yang kedua lewat deretan sekolah tadi Kalau saya sih biasa lewat jalur yang kedua Nah setelah lewat sini Belok ke arah gapuranya Kalau udah ketemu percabangan sebelum jembatan Belok kanan lagi ke jalan yang menyempit Sebenarnya mobil bisa lewat Cuma harus hati-hati karena jalurnya yang sempit dan menanjak Lalu parkirlah di warung milik warga Saya udah beberapa kali kesini Di tahun 2019 Areanya masih sepi dan hijau Terus terakhir kesana 2021 Udah ada warna-warna-warni ala tempat wisata Indonesia Entahlah konsepnya bagaimana saya gak ngerti Selain itu juga setengah area-nya terbakar Jadi tolong jangan buang puntung roket sembarangan ya Dulu nama bukit ini adalah Bukit Kembang Kuning Hal ini mengacu pada nama kampung di bawahnya Dari parkiran menuju pentaknya hanya memakan waktu 15 menit Medannya cukup aman bagi yang membawa balita Namun tetap harus hati-hati Waktu terbaik adalah pagi sampai pukul 9 Dan sore sampai pukul 18 Dari puncaknya kita bisa melihat selat Sunda Dan juga bekas pantai Kelapa 7 Yang tergusur oleh perluasan PLTU Kasian Tapi ya sudahlah Semoga bukit ini tetap indah dan tidak semakin terhalang oleh cerobong asap Silahkan kesini Tapi jadilah pengunjung yang bertanggung jawab Dan tidak meninggalkan sampahmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!